Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo yang menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama. Meski belum secara resmi menyatakan dukungan, namun Setia Novanto tidak menampik, Ahok adalah kandidat terbaik untuk duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta. Suasana hangat mewarnai acara buka puasa bersama yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Nasdem di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selain dihadiri para petinggi dan kader Partai Nasdem, hari ketiga acara buka puasa bersama Partai Nasdem juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau Ahok, Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, Ketua DPD Irman Kusman, Menteri Perindustrian Saleh Hussein, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo berharap acara ini dapat memperkuat tali silaturahmi sekaligus berbagi dengan para anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan ini, ya memperat silaturahmi yang ada. Oh intensi banget Pak, sampai tiga hari? Memang biasanya, hampir setiap tahun memang tiga harian. Kasih kesempatan pada anak-anak kita, anak-anak yatim piatu, bagian besar daripada undangan yang ada ya. Dari kemarin kan intensinya mengundang teman-teman dari partai politik lain Pak, memang ada pengisaran politik lain? Nah, ada kesempatan baik seperti ini sayang kalau kita hanya sendiri. Tapi kita juga maklumin kan tidak semua kawan-kawan bisa memungkinkan hadir, masing-masing juga bisa punya kegiatan, kesibukan, dan acara-acara yang sama ya, di tempat-tempat yang lain tentunya ya. Setelah acara pembukaan, Ahok turut memberi sambutan sebagai salah satu dari 45 deklarator saat Ormas Nasional Demokrat dibirikan tahun 2010 silam. Saya suka nggak suka kercatat deklarator. Semangat inilah yang terus kita bawa. Di partai manapun kita berada, ketika hati ingin merestorasi Indonesia, kita pasti ketemu. Kita pasti cocok. Karena kita ingin memperbaiki negeri ini. Kita ingin transparansi. Kita ingin ada kesamaan hak. Meski tidak banyak menyinggung soal konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur, sinyal dukungan politik tampak begitu kuat dalam pertemuan Ahok dan Setia Novanto. Walaupun partai Golkar belum secara resmi menyatakan dukungan, Setia Novanto tak menampik bahwa Ahok adalah sosok yang terbaik untuk memimpin DKI Jakarta. Ya Pak Ahok ini kan memang orang yang terbaik dalam misinya, dalam pekerjaannya, dan berhasil dalam melaksanakan masalah-masalah di DKI. Selain adalah sahabat saya itu. Berhasil berarti menempuhnya? Ya, kan udah tahu bagaimana. Yang jelas Pak Ahok adalah yang terbaik. Pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta memang masih menghitung bulan. Namun, dengan melihat alur lobi-lobi politik yang begitu cair, berbagai peluang terbuka lebar dalam perjalanan Ahok menuju kursi DKI 1. Dari Jakarta, Ekit Hapsari, Joy Adinubroho, Metro TV.